Intro Oke, di tutorial ketiga Saya disini akan membahas Comment Comment adalah semacam informasi Jadi, jika Saya enter disini Saya bisa menuliskan Semacam ini, lalu Ini Pengecekan Fungsi Allowed Mungkin semacam itu Dan, jika saya simpan Dan saya reload Maka saya tidak mendapatkan tulisan ini Karena, ini hanya Semacam informasi Jadi, kita bisa Mendeteksi, oh, di bawah Ini adalah fungsi apa ya Dengan meletakkan fungsi Comment yang berada disini Kita awali dengan Garis miring 2 Bagaimana jika Saya memberikan mungkin Informasi Banyak informasi Disini Umpamanya seperti ini Saya mempunyai banyak info Anda bisa menggunakan dengan Garis miring Semua baris di garis miring Diberi garis miring 2 Dan, disini akan hasilnya sama Jika saya reload Maka, tidak akan dituliskan Seperti, seperti itu Disini Tapi, jika ini saya hilangkan Dan, saya reload Oke, saya simpan dulu Maka, disini akan error Karena, javascript tidak tahu Fungsi apa yang saya tuliskan disini Tidak ada fungsi semacam ini Dan, jika saya memberikan Comment Saya simpan Maka, javascript akan berfungsi lagi Oke, seperti itu Dan, Anda bisa memberikan Comment Semacam ini Dan, saya mau menghilangkan Baris berikutnya Anda bisa menggunakan Informasi yang banyak Dengan memberikan Garis miring Lalu, tanda bintang Maka, semua Dari sini Ke bawah Akan dilihat Akan difungsikan sebagai Comment Sebagai informasi Kita bisa menutupkan Dengan cara bintang Garis miring Otomatis Saya sudah mempunyai Banyak baris comment Dengan memberikan Penutup Dan, pembuka Tanda pembuka Comment Dan, penutup comment Semacam ini Dan, sekarang jika saya Reload Saya masih mempunyai Fungsi javascript yang Normal Dan, berfungsi Seperti itu Oke, ini Penjelasan tentang Bagaimana menuliskan Informasi Dan Yang biasanya Dinamakan comment Di Di banyak Bahasa program Karena Saat kita Bekerja Dan Membuat Sebuah aplikasi Dengan banyak fungsi Kita akan membutuhkan Informasi-informasi Tentang fungsi-fungsi Yang sudah kita tuliskan Di Dalam aplikasi kita Intinya seperti itu Dan Oke Sekian tutorial Tentang Informasi Atau comment Kita lanjutkan ke Materi selanjutnya Salam Selamat menikmati Selamat menikmati